Saudara TNI Angkatan Laut mengevakuasi korban kecelakaan di perairan Pondok Dayung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kapal nelayan tergelam dan juga mengalami kecelakaan laut akibat dihantam ombak. Kepala Dinas Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air, Kadi Selam Air Kuarmada 1, Kolonel Laut T. Wahyudin Arief, yang langsung memimpin upaya pencarian korban, mengatakan sekitar pukul 12 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kapal nelayan yang baru kembali dari laut mengalami kecelakaan saat memasuki Breakwater Dermaga Sunda, Sisi Utara. Kecelakaan terjadi akibat mesin kapal yang tiba-tiba mati lalu dihantam ombak yang mengakibatkan kapal tersebut menghantam Breakwater, hingga terjadi kebocoran dan tenggelam. Panglima Komando Armada 1 Pangku Armada 1 Laksda TNI Abdul Rashid KSEMM mengatakan, kejadian kapal tenggelam yang mengalami kecelakaan laut tidak jauh dari Dermaga Sunda, Pondok Dayung, tempat TNI AL berada. Lalu hal tersebut diketahui oleh personil TNI yang sedang berjaga, kemudian petugas langsung menuju ke lokasi kejadian. Saat itu petugas langsung mengevakuasi para korban dengan menggunakan dua perahu karet dan rib. Proses evakuasi berjalan sekitar dua jam dikarenakan situasi perairan cukup berombak dan kondisi angin kencang. Dari 16 orang penumpang termasuk Nahkoda Heri Samsul, 42 tahun, 13 orang diantaranya dapat diselamatkan, dan 3 orang lainnya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia akibat kelelahan mengambang di tengah laut dan tidak bisa berenang. Satu korban mengalami sesak nafas langsung dievakuasi menuju ke rumah sakit Koja dan 12 orang selamat diperiksa kondisi kesehatannya oleh Dinas Kesehatan di atas KRI Teluk Celukan, Bawang. Korban selanjutnya dibawa ke RSUD Koja, Jakarta Utara untuk pemeriksaan kesehatan dan sebelum dikembalikan kepada keluarga masing-masing. Sementara tiga orang korban meninggal lainnya dievakuasi ke RSJM untuk dilakukan visum. Terima kasih telah menonton!